Hey what's up guys, welcome back to my channel Kowal Zifanya Dan hari ini guys, sesuai yang gue bilang di video sebelumnya Gue bakal mereview Sodo Kamen Rider Gaim Yang terbaru, secepat mungkin Yang gue bisa guys Dan kebetulan dari 4 Sodo Gaim Yang gue punya, hanya tinggal 1 Saja guys, cuma sisa 1 Yang belum gue buka Dan gue review guys ya Seharusnya video ini tayang 1 hari Setelah video yang Ryugen tayang Dan kalau misalnya kalian sudah menonton Yang Ryugen, pasti kalian tau guys Hari ini gue bakal mereview apaan Yap guys, betul sekali kita akan mereview Abang dari si Michi Atau Kamen Rider Ryugen Disini kita punya Sodo Chronicle Kamen Rider Sangetsu Ini adalah Kamen Rider Melon Kita akan langsung saja mereview ini Tapi sebelum itu guys, buat kalian semua Yang masih baru di channel gue Selamat datang Semoga kalian betah Dan kalau misalnya kalian belum subscribe Silahkan di subscribe Nyalain notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan Kalau misalnya gue upload video ke depannya Oke Dan buat kalian penonton-penonton setia Subscriber-subscriber Gue yang sudah subscribe sejak dahulu Sekolah atau baru-baru ini Selamat datang juga Semoga kalian menikmati konten hari ini Oke guys, sekarang seperti biasa Ini akan kita langsung aja sambit ke meja Karena akhir-akhirnya bakal kita robek juga Kardusnya So, udah guys Udah sambit Kali ini tanpa ngelihat guys Oke, jadi disini kita punya box artnya Untuk Kamen Rider Sangetsu Kita punya box nomor 7 Dan box nomor 8 Box 1 dan 2 itu untuk game Box 3 dan 4 itu untuk Baron Box 5 sampai 6 itu untuk Ryugen Dan sekarang 7 sampai 8 itu untuk Sangetsu Dan ini adalah abang atau kakak laki-laki Dari si Michi ya Mitsuzane Di box ke-7 kita punya body-nya Atau ride armor-nya Dan di box ke-8 kita punya armor Melon Defender Helm Dan stand-nya Pertama-tama kita akan buka box 7 dulu Dan seperti biasa Kita harus merusak box ini Karena ini adalah Candy Toys Memang ditakdirkan untuk dirusak guys ya Oke, seperti itu Memang sangat menyedihkan Tetapi kita harus tetap tabah guys ya Kita harus tetap kuat menjalani ini Oke Lalu ini kita keluarkan Dan ini kita rollback dulu guys Soalnya kita butuh instruction yang ada di dalam sini Oke guys Sampai hancur box gue ya Oke, mantap Nah Ini dia untuk instruction-nya Ini dia semua yang kita dapatkan di box 1 Kita bebaskan figurnya terlebih dahulu ya Ampun dah guys Gue hari ini Gak terlalu fit ya Jadinya Oh Jadinya gue agak lemes nih guys Makanya guys Kasih like dan subscribe ya Pertama-tama kita punya ride wear-nya Atau body-nya guys ya Jadi ini adalah San Getsu Tanpa menggunakan armor sama sekali Masih gembel banget ya Satu hal yang gue notice disini adalah Si San Getsu juga punya holder disini guys Karena Kamen Rider Gaen dan San Getsu itu Mereka berdua memakai yang namanya Musou Saber Oke Itu untuk San Getsu Lalu disini kita punya tangan-tangannya guys Ini adalah part tangan extra yang kita dapatkan Sebenernya sih cukup generic guys ya Cukup Ya Biasalah Biasa aja Gak ada bagian tangan yang bener-bener beda gitu Oh guys Ternyata kita punya Musou Saber juga disini ya Jadinya Musou Sabernya itu gak dapet dari ini guys Tetapi langsung dari box yang ketujuh Sebelum itu kita punya stikernya Jadi ini adalah stiker sheet untuk Kamen Rider San Getsu Dan kalian bisa lihat guys detilnya disitu ya Ada Melanox sheet yang sudah terbuka Dan ada faceplate dari Kamen Rider San Getsu Tetapi ini kecil banget guys ya Agak sulit sekali untuk dilihat Tetapi ya masih lumayan lah Dan disini kita punya Musou Sabernya Nanti kita akan bandingkan Musou Sabernya si San Getsu Dan Musou Sabernya si Gaim Kalau gitu guys sekarang Biasalah Hal paling menyakitkan dari membeli sebuah sodo Bukan karena duitnya guys ya Tetapi karena masang stikernya Menyebalkan sekali Dan ini agak peyang ya No Dia udah lama ketokok mungkin guys Tentuknya Kita mulai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke gue udah selesai menempel stiker-stikernya Dan ini dia untuk Redware-nya guys Ini dia tampilannya Sebelum kita pasangin armor lagi guys Udah lumayan keren ya ini ya Apakah kalian merasakan sensasi melonnya Dan ini tangan-tangannya juga udah gue tempelin stiker Dan ga ketinggalan Musou Sabernya juga So kita singkirkan dulu Karena kita akan buka box yang ke-8 Let's go guys Kita robek aja ya Nah bawahnya juga Aduh Jari gue ngejepit guys ya Bentar sebelum robek kita keluarin dulu Waduh 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 Robeknya Waduh Robeknya sono dong Oh my god Oke ini dia instruction manualnya Kayaknya sih ga terlalu ribet ya Cuma let's see about that Yes Ini dia semua yang kita dapatkan di dalam sini Karena guys Box yang berisikan armor dan senjata itu Adalah box yang paling membuat semangat ya Yang paling exciting gitu Kita robek ini sih Nah akhirnya keluar juga nih helm Oke itu helmnya Sekarang ini armor depannya Sekalian sama armor belakang tuh guys Itu gue robek juga Nah ini armor depan Mantul Terus ini armor belakang dan samping Ini melon defender Ini standnya Sebenernya standnya sih Gue ga terlalu peduli sama itu ya Wuh Mantap Banyak stiker ya Yang pasti sih untuk melon defender ini Kita bakal butuh banyak stiker guys So pertama-tama Ini gue ga perlu liat Gue langsung tau ini harus kemana Stikernya Nah ini harus rata banget guys ya Lalu ini yang merah tuh ya tengah-tengah guys Nah Udah mulai keliatan kan kayak melon defender Pelan-pelan Aduh Oke oke Mantap Kalian liat itu Inilah dia Melon defender Untuk standnya dulu guys ya Kamerator Zangetsu Melon Arms Ini harus lurus guys ya Selurus masa depan Ya anggap aja lurus lah guys ya Nah sekarang kita akan tempelkan di kepalanya Tadi retornya mana nih Wow Mantap Oke Langsung guys jadi mukanya Zangetsu ini Ini baru bener guys ya Untuk armor bagian depannya Well Kita masih harus memasang beberapa stiker disini Nah ini udah rata ini ya Tuh Mantap Sip Jadi tambah ganteng ini armor ya Tinggal armor sampingnya aja ya Oke stikernya kelar ya Kalau kita sekarang kita langsung aja tempel-tempelin armornya di Zangetsu Nah pertama-tama nih ya Kita copot dulu kepalanya Lepas ini Lalu kita tempelin ini guys Bagian armor kepalanya Bagian helmnya Seperti itu Lalu kita pasangkan lagi Mukanya Nah Sekarang kita tempelin armornya dulu guys Mulai dari armor belakang Kita tempelin kayak gini nih Ini agak tricky Soalnya bentuk armor sampingnya itu agak Membingungkan guys ya Serius Gue awalnya sempet bingung sih Tadi Pas gue liat dan gue ingat-ingat Oh ternyata bener guys Emang kayak gini bentuknya Sekarang kita tempelkan armor depannya guys Kita liat nih Makin ganteng Buset Lalu kita tempelin Ininya guys Mukanya ya Wah Gila guys Ganteng banget ya Akhirnya Jadi juga guys Si Zangetsu Kita liat guys Zangetsu ini memiliki Warna tubuh Warna putih Warna right wearnya Memberikan kesan yang Elegan gitu ya Soalnya kan melon itu emang elegan Buah yang sangat eksotis Dan warnanya Ya semi-semi putih gitu Putih ke kuning-kuningan gitu ya Kalau misalnya kita liat di Dengkul sama di tulang keringnya ini ya Dia itu sama aja Kayak temen-temennya yang sebelumnya Si Gaim, si Ryugen sama si Baron Karena guys ini langsung di chat ya Lalu ini untuk Sticker-stickernya Ini bener-bener memperjelas Ornamen dari si Zangetsu ya Berarti kalau si Zangetsu ini Dia itu samurai Jepang juga Hitungannya ya Ornamen-ornamen ini tuh Kayak armor samurai Jepang Jaman dulu gitu Kayaknya si Yago Gak tau guys Kalau misalnya salah Atau gimana Mohon guys Tolong diperjelas lagi Saja di kolom komentar Nah guys ini dia Untuk Sengoku drivernya Ini sudah ditempelin sticker Dan kalian bisa liat sendiri ya Tadi sebenernya kalian udah liat sih Disini ada faceplate Dari si Kamerader Zangetsu Lalu disini ada Melon Noxid Yang sudah terbuka guys Melon Dan disini Karena si Zangetsu juga Menggunakan yang namanya Musho Saber Makanya dia punya Holdernya Musho Saber Juga disini guys Ada satu sih yang kurang ya Kita gak dapet Locksheet disini guys Kita gak dapet Locksheet yang bisa ditaruh Disamping beltnya Ornamen di tangannya Sama seperti Dengan yang di kaki guys Dan oke Sekarang kita akan ngomongin Soal armornya Si Zangetsu ini ya Armornya bener-bener Mengesankan sekali Dan kalau misalnya Kita liat ini Bener-bener kayak Melon yang udah kebela-bela ya Ini ya Udah kayak potongan lemon Dan kalian liat Teksturnya ini Bener-bener bagus banget Gue bersyukur sih guys Ini bukan sticker Kalau misalnya ini sticker Mungkin bakal lebih jelek lagi Sayang bagian belakangnya Cuma polos putih Kayak gini doang Harusnya dia Bisa dicat kayak gini juga nih ya Tapi ya Kita liat lagi guys Kalau untuk mainan Yang seharga 100 ribuan Menurut gue sih Ini udah oke banget ya Untuk detail-detailnya Si udah oke banget Dan udah menyerupai lah Apalagi kalian liat tuh guys Kalian liat Wajah itu ya Ganteng sekali Bagian belakang Untuk helmnya Juga keren banget guys Bener-bener kayak Buah melon gitu Kalian bisa liat diatasnya Kayak ada tangkainya ya Intinya ini keren banget Figurnya Apalagi kalau misalnya Kalian tambahin Yang namanya melon defender Disini ada melon defender Melon defender-nya Seperti ini ya Jadi kalian tinggal Pasangin aja Kesini Apa kita mesti ganti tangan Kali guys ya Seperti yang gue bilang Kalau ganti tangan tuh Gampang banget Yang udah dilepas Terus kalian pasangin Tangan yang bener guys ya Tinggal kita copot dari runner-nya Terus Kita pasangin deh Nah ini bener nih guys Kayaknya sih ini bener deh Baru bisa masuk nih kali ini Nah sip Akhirnya masuk juga melon defender-nya Seperti ini guys Yang nyebelin itu Stiker di bawah armor-nya guys ya Ini gampang banget Kepegang sama tangan Jadi agak gampang Kelepas Kalau misalnya sempet sih Ini harusnya di Power glue guys ya Biar dia gak lepas-lepas Keren banget guys Ini adalah Zangetsu Dengan Melon Defender Seger banget ya Keliatannya Bener-bener oriental sekali Keren banget guys ya Oke Sekarang kita akan Panggil temen-temennya Jadi guys Ini untuk Shodonya Udah lengkap ya Empat-empatnya Untuk Empat rider utama Dari seri Kamer Rider Gaim Kita punya Gaim Baron Ryu Game Dan Zangetsu By the way Gue pengen bantingin juga sih guys ya Ini untuk Pedangnya si Gaim Eh Ternyata sama aja sih guys Ternyata warnanya besi juga ya Warna abu-abu juga Gue kira Si Gaim warnanya warna biru Ternyata kagak guys Dan untuk Holdernya tuh sama-sama aja ya Kalau misalnya kalian Gak tau Gimana cara buat masukin Pedang ke Holdernya Caranya gampang banget Jadi disini kan ada kayak Apa ya Ini Bagian abu-abu yang Inilah Yang nyempil lah gitu Nah ini kita tinggal Selipin aja guys Disini guys Nih Kita selipin Iya kan Lalu kita dorong Nah Dia bakal kepegang disitu guys Dia bakal kehold disitu Nah Wuh Ganteng sekali Jadi guys Oke itu saja Untuk review kali ini Jangan lupa kasih live video ini Kalau kalian suka Jangan lupa komentar di bawah Jangan lupa di share Dan jangan lupa guys Di subscribe By the way Untuk kalian semua yang bilang Bang apakah sudah berakhir Untuk sodo-sodoannya Belum guys ya Gue sudah pesen Sodo Gaim Volume kedua guys Harusnya nyampe Antara hari ini Atau enggak besok Segera guys Gue akan mereview Sodo Kamerader Gaim Belum dihitung Yang premium bandainya guys Soalnya ada yang premium bandai Premium bandai gitu Dan kalau misalnya Gue bisa dapetin yang premium bandai Ya Bersyukur aja sih guys Doain aja Moga-moga Gue bisa beli yang premium bandai Bukan soal harganya guys Soal barangnya itu Kagak ada Gue gak tau dijual dimana Gue mesti cari-cari dulu Jadi guys oke Gue kawal sepannya Have a good day and stay Awesome Bye Bye Woo Woo Terima kasih telah menonton!